Salve teman-teman, saya baru menonton beberapa pengantar dari pendeta MBM yang ternyata tidak bisa mereview pernyataan saya bahwa protestantisme itu neognostik, sekarang dia mau cari masalah baru. Dia muncul dan muncul itu kasih thumbnail bahwa roma-roma katolik itu penakut karena tidak mereview teman-teman islam yang lebih berbahaya dari protestant. Pendeta ini tidak sadar bahwa protestantisme itu jauh lebih berbahaya daripada mereka yang sama sekali tidak kenal Kristus. Dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan selesai. Akau yang mengakui Yesus sebagai Tuhan tapi tidak jelas membuat kekacauan teologis untuk semua orang Kristen itu yang harus diwaspadai karena itu musang berbulu domba ke apa serigala berbulu domba. Jadi protestantisme itu tidak jelas. Jadi pendeta MBM saya sarankan panggil Erastus Abdono, Bisop Joshua Tewu, Bili atau siapa kamu bikin konsili dan buang konsili, buang bidat-bidat lainnya dulu. Dan jangan datang ganggu orang katolik. Kamu itu bisa bertahan karena ada katolik yang mempertahankan kemurnian ajaran. Lalu dari situ kamu memilih ajaran yang kamu suka, buang yang tidak kamu suka, lalu bersenang-senang di situ dan mengolok-olok orang katolik. Hati-hati, camkat, paus modata. Kamu mengganti paus Franciscus. Kamu dua pak dek itu bersaing siapa jadi pausnya. Jadi coba, protestantisme itu, tesis pertamanya adalah gereja Kristus sesat. Sehingga kaum reformer harus menyelamatkan gereja. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Kamu tidak percaya Tuhan Yesus kan? Kamu tidak percaya Calvin daripada Tuhan Yesus. Kemudian lanjutnya Maria berdosa. Maria memang tidak berdosa. Kamu mau putar balik di situ ya kamu ikut John Calvin dan bukan ikut ajaran para rasu. Selesai, Pak Pendeta MBM. Jadi saya tunggu, mana review-nya? Protestantisme itu neognostik. John Calvin itu gnostik paling keras. Dan kamu pengikutnya yang paling setia. Mau cari apa dengan John Calvin? Memang dia mau menyertai kamu sampai akhir zaman.